Selamat datang kembali teman-teman di channel youtube saya Mining dan Trading Bitcoin Indonesia Di video kali ini saya ingin membahas tentang cara untuk mining coin ya teman-teman Jadi coin yang kita mining hari ini adalah Binance Coin ya Binance Coin adalah sebuah yang diciptakan oleh exchanger teman-teman Jadi exchanger ini namanya adalah Binance Terus membuat coin namanya Binance Coin ya Binance Coin ini itu coinnya sangat bagus ya Bisa dikatakan disini coinnya itu kemarin nyentuh sampai 600 dolar teman-teman Jadi disini untuk satu coinnya dan hari ini kita mau mining coin ini Disini kita menggunakan CPU ya atau menggunakan laptop ya Atau PC bisa terserah teman-teman untuk mining Binance Coin ini Bisa dijadikan alternatif untuk passive income ya Jadi yang pertama kita buka untuk poolnya teman-teman Untuk link poolnya saya kasih di kolom deskripsi ya teman-teman Terus kemudian pilih untuk random CPU ya Disini teman-teman klik aja Kemudian disini teman-teman nanti untuk aplikasinya bisa klik yang ini teman-teman X mining rig ya teman-teman Jadi disini klik ini aja ya untuk proses mendownload aplikasinya ya Nah kita klik ya nanti akan diarahkan ke halaman berikutnya teman-teman Jadi disini nanti setelah kita klik ya Nah nanti diarahkan ke halaman ini ya Nah disini dijelaskan ada tutorialnya bagaimana cara untuk setup aplikasinya ya Nah disini teman-teman yang perlu kita garis bawahi atau yang kita download ada yang versi Windows 64 bit ya Tapi disini untuk aplikasinya emang 64 bit gak ada yang 32 bit ya teman-teman Jadi teman-teman saya sarankan untuk mining sebaiknya pakai yang 64 bit ya Dan disini teman-teman kita cari ya Kita cari yang versi Windows ya disini di GitHub ya Nah disini kita langsung aja download Setelah download teman-teman itu bisa langsung ya Langsung ekstrak ya Seperti yang saya lakukan disini Setelah download kemudian saya ekstrak ya Ekstraknya hasilnya seperti ini Klik here gitu aja Kemudian nanti modelnya jadinya seperti ini Seperti ini Jadi nanti kita setting-setting ya Sebentar untuk pull dan walletnya ya teman-teman Nah nanti hasilnya kayak gini Kalau proses mining itu berhasil ya Kemudian yang perlu kita set kembali Adalah setupnya ya Setup disini kita copy ya untuk Scriptnya ya Nah saya ulangi ya teman-teman bagaimana caranya Disini Udah saya ekstrak ya teman-teman Tadi udah saya coba untuk Proses mining Jadi disini saya mau Ulangi lagi ya biar teman-teman tahu Yang perlu di edit adalah yang Sini ya teman-teman Oke kita masuk ke Proses miningnya ya Proses editing Oke yang kita perlu edit adalah yang Full mining example ini Kemudian kita rename terlebih dahulu Ya Disini teman-teman bisa pilih yang Full mining bnb supaya Nggak lupa ya Nggak keliru nanti Pada waktu proses mining Terus kemudian klik edit ya Yang di file Full mining bnb.cmd Nah disini kita delete aja yang ini ya Karena nggak perlu Ya Nggak perlu banget Nah kemudian kita paste yang Konfigurasi dari sini ya Nah ini Nah kita copy aja ya Untuk konfigurasinya Untuk setupnya ya Oke kita Taruh di pool ini Nah kemudian kita Mulai untuk Masukkan Untuk Walletnya Terus coin yang akan di mining Dan nama walkernya Ya teman-teman Karena disini saya mau mining bnb Yang saya kasih untuk coinnya bnb Dan kemudian teman-teman bisa gunakan Untuk addressnya dari Penance ya Dan disini teman-teman Saya mau Nyari ya untuk Untuk address saya Kita masukkan di scriptnya Klik aja untuk binance ya Di deposit cryptocurrency Kemudian kita copy yang address ini ya Nah kita copy yang address ini Kita copy dan kita paste disini Your address Kemudian titik 2 ya Karena ada memonya teman-teman Nah memo disini kita paste disini ya Di setelah titik 2 ya teman-teman Nah disini wajib banget Untuk disi memonya Kalau gak disini Kalau gak disini memonya gak akan bakal Nyasuk ke wallet kita ya Disini walkernya terserah teman-teman Bisa pakai untuk nama pribadi Supaya lebih keren ya Atau lebih ngerti bahwa itu Milik kita Oke disini teman-teman Setelah itu kita langsung masuk Kesini Disini kita ada Kode referenya ya Kita masukkan untuk kode referenya aja Nah disini penulisannya Jangan pakai sipasi ya teman-teman Ini harus gandeng ya Harus gandeng ya Biasanya kan Ini yang benar apa sipasi apa enggak Kemudian setelah itu kita save ya Kita save Kita save Kita lihat lebih dahulu Apakah skrip ini benar apa enggak Yang perlu diperhatikan Adalah skrip ini aja Gak ada tambahan lain Kemudian yang perlu diperhatikan lagi Adalah memonya Dan Alamat walletnya ya Dan sampai keliru Karena ini sangat-sangat penting Bagi teman-teman Kalau ini salah dikit Kemungkinan Gak mungkin masuk Kemudian kita save ya Nah setelah yakin Kemudian kita langsung aja klik Dua kali Atau sebelumnya Kita setting yang Xmr.x ya teman-teman Kemudian kita Edit ya Yang perlu kita edit adalah Contactible nya Contactible disini Ini kita langsung aja Kita langsung aja untuk Pilih yang run As to edge meditation ya Jadi langsung Nanti Proses meaning itu berjalan dengan mudah Jadi disini Ya proses meaning nya Langsung aja klik open Ya klik dua kali Nanti Kan tampilnya Seperti ini Kita tunggu Sampai 30 detik Kami untuk Mungkin Ada Tampil yang seperti ini Jadi Untuk meaning nya Itu Sakses Oke Disini udah Sakses teman-teman Untuk proses meaning nya Kemudian kita Tunggu Nyampe 15 menit Nyampe Masti Itu Nyampe Apa ya Kayak Kedetek di Pool nya Disini udah Dapat accept Ternyata Tergantung dari Kecepatan Teman-teman Untuk prosesor nya Disini Saya langsung Dapat accept Karena prosesor Yang saya gunakan Cukup cepat Ya teman-teman Mungkin beda laptop Beda kecepatan Ya Nanti Teman-teman Bisa Langsung aja Enter your Arthedise Disini Jangan lupa Ditambah Memo nya Ya Address Plus memo Kemudian Pencarian Nanti Hasilnya Setelah 15 menit Itu Nampil Kayak Gini Teman-teman Disini Saya Karena Masih Belum 15 menit Tadi Itu Mining Yang Saya Pakai Itu Saya Close Jadi Kita Nunggu Sampai 15 menit Itu Kedetek Di Aplikasi Pool nya Jadi Disini Teman-teman Jangan Panik Karena Disini Sekitar 15 Sampai 20 menit Tergantung Dari Prosesor Yang Digunakan Tapi Disini Kalau Pool nya Udah Kedetek Kita Bisa Tinggal Kita Bisa Tinggal Untuk Meneruskan Pekerjaan Lain Kalau Masih Belum Detek Disini Jangan Tinggal Karena Disini Nanti Mungkin Teman-teman Kita Bisa Lihat Apakah Dari Skrip Yang Tadi Kita Tulis Apakah Sudah Berjalan Normal Atau Ada Sedikit Kesalahan Untuk Pengetikan Skrip Nya Mungkin Tanda Sipasi Maupun Memo Dan lain Sebagainya Apakah Ada Kekeliruan Jadi Sebelum 15 Menit Jangan Tinggal Untuk Meaning Dan Gitu Aja Teman-teman Untuk Tutorial Kali Ini Untuk Meaning BNB Dan Disini Teman-teman Bisa Dijadikan Alternatif Untuk Pasif Income Di Masa Pandemi Ini Jadi Teman-teman Disini Untuk Meaning Ini Gratis Gak Ada Deposit Maupun Apapun Karena Kemarin Banyak Yang Tanya Apakah Meaning Bitcoin Atau Meaning Koin-koin Kecil Itu Pakai Deposit Kalau Kita Menggunakan Prosesor Maupun VK Atau Rig Meaning Atau SF Meaning Atau Yang Lain Sebagainya Yang Menggunakan Hardware Kemungkinan Besar Gak 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 Deposit Deposit Tanya Teman-teman Jadi Gitu Aja Teman-teman Setelah 15 Menit Kita Bisa Refresh Untuk Di Pool Dan Terima kasih Telah Nonton Video Saya Semoga Bermanfaat Bila Ada Percayainya Silahkan Bertanya Di Kolom Deskripsi Atau Teman-teman Ingin Tanya Koin-koin Yang Lain Bagaimana Cara Untuk Miningnya Bisa Aja Komen Di Kolom Deskripsi Nanti Saya Buat Untuk Tutorialnya Teman-teman